Oke lagi sebalik lagi bersama saya Agil Prayoga Di video kali ini saya akan berbagi tutorial Yaitu cara mengganti kata sandi yang lupa Email dan nomor hp itu tidak aktif Nah oke mungkin kalau kalian mengalami seperti itu Kalian bisa simak video ini sampai selesai guys Nah tapi sebelum lanjut ke tutorialnya Buat kalian yang belum subscribe channel ini Maka sebaiknya kalian klik tombol subscribe ya guys Supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya Oke yang perlu kalian ingat disini kalian tuh sudah login di akun yang ingin kita ganti kata sandinya Jadi kita hanya lupa kata sandi tetapi akun kita masih login ya guys ya Akun kita masih login tapi nomor dan emailnya itu tidak aktif Oke kita lanjut aja langsung ke tutorialnya Oke untuk langkah pertama disini kalian bisa langsung aja buka aplikasi facebook Dan disini kalian bisa lihat disini saya sudah login ya guys ya Disini akunnya tuh masih login guys masih keadaan login Tetapi kata sandinya tuh lupa ya guys ya Jadi ketika kita ingin keluar aplikasi facebooknya Itu takutnya nanti ke logout dan tidak bisa login lagi Nah oke ini mumpung masih login jadi kita tinggal ganti aja kata sandinya Tapi karena email dan nomornya tidak aktif jadi tidak bisa Nah oke untuk caranya kita bisa langsung aja pergi ke pengaturan Oke kemudian setelah itu kita bisa pilih ke pusat akun Oke kemudian kita bisa pilih ke detail pribadi ya guys Nah setelah itu kita bisa klik info kontak Nah disini kalian bisa lihat disini ada nomor telpon saya yang sudah tidak aktif Atau mungkin kalau kalian ada email juga yang tidak aktif Kalian bisa lakukan aja cara ini ya guys ya Disini hanya karena saya itu tidak ada emailnya Nah tinggal kita masukkan klik tambahkan kontak yang ada di bawah Nah oke kemudian kita bisa pilih tambahkan email Atau juga kalian tambahkan ponsel guys ya Oke disini saya akan tambahkan email saja Biar lebih mudah Kemudian kita bisa cantang yang ada di bawah Kemudian tinggal kita masukkan aja email yang ingin kita kaitkan Oke disini tinggal saya masukkan aja ya guys Disini saya akan tempelkan Kemudian kita bisa klik aja selanjutnya Oke kemudian kita tinggal masukkan kode verifikasi yang dikirim melalui emailnya Oke kalau udah kalian masukkan kodenya Tinggal kita selanjutnya aja konfirmasi aja Dan nanti disini akan lihat kalian akan Anda telah menambahkan email anda ke akun yang dipilih Oke kemudian kita tinggal tutup aja Nah oke karena kita sudah berhasil menambahkan kontak kita Berarti kontak kita atau email atau nomor salah satunya itu ada yang aktif Nah oke kita lanjut aja Kita bisa ganti kata sandinya Kita keluar kayak gini Oke kemudian kita bisa pilih kata sandi dan keamanan Nah kemudian kita bisa pilih Ubah kata sandi yang ada di pojok kanan atas Kita bisa pilih facebook Kemudian karena disini kita lupa kata sandi Kita pilih lupa kata sandi anda Yang warna biru yang ada di bawah Kita klik aja guys Oke kemudian disini kalian bisa lihat Kontak yang barusan kita tambahkan itu muncul di bagian Kode verifikasinya ya guys Nah tinggal kita pilih emailnya Oke kemudian kita bisa klik lanjut Nah gitu Oke tinggal kita masukkan aja kode verifikasi yang dikirim melalui Emailnya Oke kalau udah kalian hafalkan kodenya Disini saya tinggal tempelkan aja Nah setelah kalian tempelkan Kemudian kita bisa klik lanjut kayak gini Nah nanti kalian akan diminta untuk memasukkan kata sandi baru guys Oke tinggal kita buat kata sandi baru yang romit ya guys Nah setelah kalian buat kata sandinya Nah setelah kalian buat kata sandinya Tinggal kita klik berikutnya Dan nanti disini kita akan berhasil mengganti kata sandinya guys Atau juga kalau kalian ada tulisan biasanya ada tulisan Ada masalah gitu ya guys Nah itu tandanya tuh kalian tuh sudah mengganti kata sandinya guys Hanya saja itu bug facebook yang sedang error Sudah mungkin cara ini berhasil Buat kalian yang belum subscribe channel ini Maka sebaiknya kalian klik tombol subscribe ya guys Supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya Oke sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati